Militer Cina kembali menggelar latihan perang di sekeliling Taiwan pada Sabtu 19 Agustus 2023. Latihan perang ini merupakan respons pemerintah Cina terhadap kunjungan wakil Presiden Taiwan, William Lai Ching-Tei ke Amerika Serikat pada Sabtu 12 Agustus 2023. Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi adanya 42 jet tempur Cina dan 8 kapal dalam latihan militer itu. Sebanyak 26 jet tempur Cina bahkan terbang melintasi garis tengah selat Taiwan yang memisahkan pulau Taiwan dengan China Daratan. Selama puluhan tahun, garis tengah itu dianggap sebagai garis batas tidak resmi antara militer Taiwan dan Cina. Militer Cina menyebut latihan ini untuk menguji kemampuan tempur sebenarnya. Pasukan Cina juga berlatih mengepung pulau Taiwan dari segala arah. Merintah Taiwan mengecam keras latihan militer Cina tersebut. Taiwan menyebut latihan itu sebagai tindakan yang provokatif dan irasional. Taiwan menegaskan pihak yang memiliki kemampuan, determinasi, dan kepercayaan diri dalam memastikan keamanan nasional. Respons Taiwan ini lalu dibuktikan dengan menggerakkan jet tempur F-16 dan kapal perangnya pada 19 hingga 20 Agustus 2023. Taiwan mengerakkan jet tempur F-16 buatan AS dan jet indigenous defense fighter buatan mereka sendiri untuk memantau latihan militer Cina. Taiwan juga mengaktifkan sistem rudal darat sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang membahayakan daerah mereka. Sebagai informasi, Cina bukan kali ini saja mengandakan latihan militer di sekitar pulau Taiwan. Pada Agustus 2022, Cina mengandakan latihan perang setelah ketua DPRAS kala itu, Nancy Pelosi, berkunjung ke Taiwan. Lalu, pada April 2023, Cina kembali menggelar latihan perang setelah lawatan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke California, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!